Ya baik teman-teman welcome back to my channel di Crypto Warrior seputar token dan coin micin lainnya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita take profit lagi ya di salah satu token yaitu ventation ya yang sudah floating profit dan saya akan take mungkin setengah ya 500 ribu tapi akan saya tarik semua terlebih dahulu dan saya nunggu harga koreksi dan saya akan entry kembali Oke sebelum saya lanjut video video ini bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi agar teman-teman mendapatkan informasi terupdate dari Crypto Warrior Oke pastikan kita punya saldo BSC ya buat gas fee nya kita lihat disini terlebih dahulu karena disini kadang selalu berubah-rubah gitu apa buat limitnya berarti 0,2 0,2 itu setara dengan berapa ya Oke kita coba jual v-chain nya disini dulu v-chain compare BNB BNB kita beli disini mon v-chain kita bukan disini mana ya total BNB soalnya disini kalau pakai BNB dia 0,5 0,5 ya 208 ya jadi kita eh nah kita sell mon BNB 0,5 0,5 sel kok nggak bisa kita sell 0,05 kok si limit kita kasih market kita market sell bukan total BNB 0,5 sel Oke sukses ya teman-temannya kita lihat kesini disini ada waletnya kita ke walet nah BNB disini ya dia sudah ada disini Veda ya disini udah ada 0,5 atau setara dengan 400 dan kita ke teras walet kita ke teras walet terlebih dahulu dan kita pastikan kita copy smargin nya dan kita copy dan kita ke BNB lagi dan kita withdraw disini dan kita langsung paste disini adres paste nah disini udah otomatis ya BNB semacam dan kita klik 0,02 dan network fee nya 0,02 udah nggak apa-apa dan kita withdraw dan kita confirm confirm oke disini ada suruh send kode dan sebagain macamnya Oke nanti saya lanjut lagi pasti kalian sudah tahu ya Nah setelah itu setelah kita sudah mengisi kode segala macan atau verifikasi SMS segala dan ini adalah request submitted ya kita tunggu di 14.05 itu nanti sampai ke teras walet itu di menit keberapa ya Oke kita cedah dulu ya baik teman-teman ternyata tadi yang pertama dia gagal ya ada keterangannya file urdata itu kenapa tadi enggak dan sekarang saya sudah proses yang kedua dan sudah masuk walaupun disini masih tulisannya prosesin tapi tadi sudah saya lihat di traswaletnya saya sudah lihat di traswaletnya disini udah masuk ya tadi ada 0, riset nah ini kan 0,195 Oke kita coba withdraw ya apa foundation saya ya ini adalah 300 aduh udah turunkan ya tadi satu juta tadi oke kita coba ya 300 kesehatan tadi kan kelamaan ini Oke ya bentar dulu ya kita coba tunggu dulu kita coba tunggu terlebih dahulu Apakah ini akan keris kesan tadi udah 1 juta itu saya lihat 1 juta udah berapa gitu kan dan sekarang dia udah 781 ya kita lihat di sini kita mana kita lihat ke sini coba tadi sih di 400 tadi langsung turun ke 100 sudah makanya saya bikin video ini mau saya eh apa kasih tahu mana nih tadi kita main ke koin market cap dulu aduh enggak jadi deh kan sayang 300 ribu ya lumayan buat beli koin tadi Hai mana itu penting sih tujuan 300 aduh enggak jadi teku profit ya temen-temen ya langsung ke dalam sih tadi di harga 400 itu saya udah pasti 400 ini makanya saya bikin video malah enggak jadi tuh 180 masih floating profit 300 dan ya masih saya diamkan aja dulu lagi biar aja ketemput ke 400 dan dihubnya itu sendiri dihub kalian bisa lihat disini saya juga floating profit saya beli waktu itu cuma 86000 waktu itu saya nggak punya uang nggak ada floating profit masih semuanya masih apa masih sideways nggak profit ya lossnya juga ada dan itu ritanya saya itu 800 persen ya 800 persen which is ini bagus sekali sebenarnya wang kalau saya seandainya kasih 1 juta waktu dulu ya mana tahu kan orang namanya waktu dulu masih terlihat koin micin ya inilah gambaran dari koin micin ya temen-temen ya kalau kita sabar hold sebenarnya kita akan menuai hasilnya oke saya akan comparisonnya antara radio caca dan Siba ya apa dia bagus mana gitu menurut saya memang bagus semua ya tapi untuk saat sekarang emang Siba dia udah masuk ring ke 100 Oke kita langsung ke sini ke comparison compare kita lihat compare vs Siba ya kalian bisa lihat vs Siba ini kita taruh sini vs Siba dan ini dia price ya buat presenya aja sendiri 121 buat change nya apa pergerakan marketnya dia Siba dia mengalami kenaikan dan Raja mengalami penurunan buat market capnya masih sangat jauh ya dari Siba ya karena kalian bisa lihat market capnya Siba itu 381 triliun dan market capnya Raja cuma 22 triliun dan volume tradernya itu 3,41 dan volumenya Siba itu 5,56,15 triliun sirkulating terus maksimal supply nya dia 442 bilion dan kalian bisa lihat active since Agus 21 Agus 1 2020 jadi selisih satu tahun ini hampir kalian bisa lihat portofolio di paling bawah dia ada 95.000 raca dan 2,73 Siba ah nunggu harga foundation nya nge-drop teman-teman jadi enggak take profit ini enggak jadi kita take profit tuh malah nge-drop lagi malah ke 200 ya udahlah biar kita hold aja ya nggak jadi ya jadi seperti itu teman-teman tadi bagaimana saya tutorial kita ketika kita mau take profit jadi kita enggak ada saldo kita korbankan saldo yang ada di misalkan exchanger kayak Binance ataupun Tokocrypto buat ke buat jaga-jaga biar ada gas fee nya kayak tadi tuh sebenernya terlalu apa ya terlalu ke kelamaan tadi saya udah panting-panti ini udah harganya dipucuk malah nggak jadi Oke terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir semoga video ini membantu ya bagaimana cara kita transfer ke Transwallet dari Binance Oke terima kasih jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian pastinya untuk support channel ini klik subscribe ya dan juga salam dari crypto warrior selamat menikmati selamat menikmati ya selamat menikmati